Halo mas bro, selamat datang kembali di channel Restanto Auto Info Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti roda Pekerjaan yang sepertinya ringan dan mudah tetapi ternyata berisiko tinggi Bahkan kalau kawan-kawan mengerjakan dengan tidak benar akan berpotensi merusak komponen Maka kawan-kawan nanti harus perhatikan ya, di video ini ada beberapa hal kritikal poin yang akan saya sampaikan Tetapi sebelum kita lanjutkan, buat kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Share ke media sosial kalian dan jangan lupa dicolek tombol loncengnya Supaya kawan-kawan lebih mudah mendapatkan update informasi dan tips otomotif yang bermanfaat lainnya dari channel ini Stay tuned and check it out Oke di kesempatan kali ini kita akan praktekan mengganti roda depan kanan mas bro ya Jadi yang akan kita ganti adalah sisi yang ini Lalu yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan handrem terpasang dulu mas bro Jadi aktifkan handrem Dan yang kedua sebelum kita melakukan aktivitas penggantian Roda yang berseberangan dengan roda yang akan kita ganti itu dilakukan pengganjalan Artinya kalau kita mau ganti depan kanan kita harus mengganjal roda yang belakang kiri sana Yuk kita ganjal, kamera dari depan saja Ini ya sudah saya siapkan dua ganjal Jadi jangan hanya satu sisi ganjalnya Kita dua sisi depan belakang seperti ini Ini fungsinya untuk apa mas bro? Ini fungsinya supaya meminimalisir atau mengurangi atau bahkan meniadakan resiko ambruk ketika nanti kita mendongkrak mobil ini Jadi yang pertama tadi handrem aktif Yang kedua ban yang berseberangan atau roda yang berseberangan Yang bersilangan seperti ini Kita ganjal depan belakang seperti ini Oke kita eksekusi Baik setelah roda kita ganjal mas bro ya Ini yang selanjutnya kawan-kawan letakkan roda yang akan digunakan untuk mengganti atau ban serepnya disini Di bawah kolong mobil seperti ini Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini adalah emergensi ketika nanti misalnya ada sesuatu gitu kan terus mobilnya ambruk Saat kita mendongkrak masih ada ban yang menyanggah jadi tidak langsung ke tanah seperti itu Oke ban taruh sini pastikan roda taruh sini Dan yang kedua kita kendori dulu mas bro ya Sebelum kita dongkrak kita kendori dulu kelima baut atau keempat baut atau berapa jumlahnya kita kendori dulu semuanya Jangan didongkrak dulu karena kalau didongkrak dulu nanti kita kendori bautnya ini akan susah Kita kendori seperti ini dengan arah bersilangan dari sini lalu ke sini ya Silang Seperti ini Nah Kalau semua baut sudah kendor seperti ini mas bro ya Ini langkah selanjutnya adalah kita dongkrak Tetapi kawan-kawan harus pastikan ya posisi dongkrak atau posisi cek masing-masing mobil itu berbeda Posisinya dimana kawan-kawan temukan ada di buku manual ya Jadi jangan sembarangan dongkrak di tempat-tempat yang tidak diizinkan ya Karena di area undercarriage ini banyak komponen yang dia itu lemah Jadi kalau kita dongkrak dia akan potensi bengkok ataupun peok seperti itu ya Jadi ada area-area khusus yang memang disiapkan perusahaan atau pabrikan itu untuk mendongkrak Nah kalau di mobil ini tadi sudah saya cek ya di buku manual di dongkraknya sini juga ada Itu di area sini mas bro Jadi kita naikkan dongkraknya ya Pastikan checking point benar mas bro ya Ini dua kali saya sampaikan Jangan sampai salah Karena akan merusak dan potensi untuk ambruk ya Oke kalau sudah seperti ini bisa kita dongkrak mas bro Dengan tools yang sudah kita sediakan ya atau toolkit bawaan mobil biasanya Kita mulai dongkrak Sampai rodanya benar-benar terangkat ya Nah kalau sudah terangkat seperti ini Kita mulai lepas bautnya Baut rodanya kita lepas ya Oke Kelima baut sudah terlepas Lalu rodanya kita lepas ya Ini kadang-kadang agak susah mas bro ya Ini masih seperti lengket seperti ini Nariknya agak susah Ini caranya kita pukul ke dua sisi ya Sana dan sana Ini boleh pakai kaki ataupun tangan mukulnya Nah Dia terlepas Oke Kalau sudah terlepas seperti ini mas bro Yang pertama harus kawan-kawan lakukan adalah Menukar posisi dengan ban serepnya ya Jadi ban yang ini kita tukar Kita taruh kolong lagi Seperti ini untuk safety lagi ya Ban serepnya kita ambil Lalu kita pasang mas bro Oke selanjutnya kita Pasang bautnya Baut rodanya Seperti ini Sebelum diturunkan dongkraknya mas bro Ini kita kencangkan Tapi pengencangannya tidak sampai kencang betul ya Jadi sedikit kita kencangkan dengan posisi menyilang Seperti ini Ini supaya rata ya Supaya tumpuan yang Ada di hubnya situ Dia menempel sempurna dengan velg Karena kalau tidak menyilang seperti ini Berpotensi tumpuannya tidak Rata Atau bidang kontaknya itu tidak rata Sehingga bisa menyebabkan trit Atau bahkan kerusakan dari Stut roda Bahkan velg ya Oke kalau sudah seperti ini mas bro Selanjutnya kita Turunkan dongkraknya mas bro ya Oke dongkrak sudah kita turunkan Selanjutnya kita kencangkan Baut roda Yang ada di roda sini Nah ini kritikal poinnya mas bro Saat mengencangkan Itu tidak boleh menggunakan sambungan pipa Ataupun menggunakan kaki Jadi sekuatnya tangan mas bro Karena handle ini sudah dirancang Apabila kekuatan tangan manusia Atau tangan orang normal Itu sudah berada di torsi yang betul Atau torsi yang tepat Nah sebenarnya kalau kita ngomong torsi ya Biasanya baut roda itu torsinya sekitar 80 Nm Sampai dengan 100 Nm ya Nanti kalau salah bisa dikoreksi kawan-kawan ya Tapi intinya Handle ini sudah disiapkan Panjangnya itu Apabila kita tekan maksimal Atau kita tarik maksimal Apabila kita putar maksimal Torsinya itu sekitar itu Seperti itu mas bro Jadi pengencangannya tidak boleh menggunakan kaki Dan tidak boleh menggunakan pipa Karena akan berpotensi merusak stut Atau bahkan overtok ya Nanti akan susah untuk dilepas lagi Pengencangannya dengan silang mas bro ya Dengan silang Bertahap Nah seperti ini Oke Ini kita kencangkan Maksimal ya Dengan menggunakan tangan Nah seperti itu cukup mas bro Ini insya Allah sudah sesuai dengan Spesifikasi torsi dari buku manual Selanjutnya Kalau sudah selesai seperti ini Berarti langkah terakhir adalah Beres-beres ya Yaitu seperti Toolkit seperti ini Jangan sampai ketinggalan Terus Ban yang disini dimasukkan Disherb lagi Sama Sama ganjal yang ada di belakang tadi Kita lepas Demikian video dari saya Di kesempatan kali ini Apabila bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax